Oke pertama kita buka dulu bodi cover CVT ini ya Menggunakan kunci atau obeng Kita lepas semuanya Selanjutnya kita lepas baut dudukan filter udara ini pakai kunci 10 Ada dua ya bautnya Selanjutnya kita lepas covernya ya Kita angkat dulu baut filter udaranya Biar bisa terlepas Lalu untuk bautnya kita kasih tali dulu ya Ini untuk memudahkan saat melepas bak CVT Karena nyangkut ya nanti di bagian atas ini Selanjutnya kita siapin kunci 8 Kita lepas bak CVT nya Lalu kita buka ya semua bautnya Dan kita lepas bak nya Selanjutnya kita buka mur puli belakang ini menggunakan kunci 24 Untuk yang bagian depan menggunakan kunci 17 Kita lepas mur nya Disini ada ring nya ya untuk puli depan Lalu kita lepas puli kipas nya Di depan ini ada ring juga ring tipis seperti ini ya Selanjutnya kita lepas mangkok ganda nya Dan kita lepas puli sama fan bel nya Perhatikan untuk fan bel nya sudah retak seperti ini ya Nah Kalau sudah seperti ini biasanya Nanti tidak lama lagi akan putus Lalu kita lepas rumah roller nya Kita bersihin dulu ya semuanya Selanjutnya untuk puli puli nya juga kita bersihin juga ya Ini saya menggunakan bensin Karena banyak banget debu debu yang menempel di puli ini Kita bersihin mulai dari puli kipas Terus rumah roller ya ini Selanjutnya mangkok ganda nya juga kita bersihkan Ini sudah menggunakan mangkok custom ya Harusnya kalau standarnya itu tidak berlubang seperti ini Kita bersihkan semuanya Selanjutnya setelah bersih Kita kasih pas ini ya di rumah roller nya Sedikit saja Agar tidak pelepotan Selanjutnya kita pasang bus rumah roller nya Lalu kita pasang juga roller nya Selanjutnya kita pasang penutup roller nya Nah seperti ini ya Selanjutnya kita pasang kembali Lalu disini ada ring tipis seperti ini ya Oke selanjutnya kita pasang kembali panbell nya Lalu kita pasang puli kipas nya Perhatikan harus masuk ya gigi nya Disini ada ring tebal seperti ini untuk Yamaha NMAX Lalu kita pasang murnya Ini ukuran 17 Selanjutnya kita kencengin Lalu untuk bagian kampas gandanya ini kita bersihkan dulu ya Karena ini banyak debu atau kotoran yang menempel di kampas gandanya Kita amplas saja Untuk bagian bearing nya kita kasih paslin Disini ada bearing bambu ya kita kasih paslin Selanjutnya di bagian sana ada bearing kecil lagi kita kasih paslin juga Nah seperti ini ya Seperti ini ya pakai jentik biar bisa masuk ke dalam paslin nya Oke selanjutnya kita pasang Kita tekan saja ke arah kanan ya puli nya Seperti ini biar untuk memudahkan masuk ke as puli nya Selanjutnya kita pasang kembali mangkok ganda Dan kita pasang kembali murnya Ini tidak ada ring ya untuk yang belakang Karena murnya ini sudah gede Selanjutnya kita akan mencengin Oke untuk di bagian bearing cover ini Juga kita kasih paslin sedikit saja di bagian dalamnya Selanjutnya kita pasang bak CVT nya Kita pasang kembali baut-baut nya Kita kencengin ya tapi jangan kencengin dulu Nanti diimbangin dengan baut-baut yang lainnya Oke kita kencengin dan kita pasang kembali semua bautnya ya Lalu kita kencengin secara merata Biasanya saya menggunakan impact dulu ya agar lebih cepat Selanjutnya dilanjutkan menggunakan kunci T Oke ya selesai lalu kita pasang kembali cover nya ini Selanjutnya kita pasang kembali baut-bautnya Baut-bautnya menggunakan obeng plus ya atau obeng ketok juga bisa Kita kencengin semuanya Selanjutnya kita ulangin ya pakai kunci T Oke lalu kita pasang kembali baut dudukan filter udara ini Menggunakan kunci 10 ya Oke ya selesai ya langsung kita tes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!